Intro Persib Bandung belum pernah menang setelah memastikan tidak melanjutkan kerjasama dengan Levi Madinda Madinda merupakan pemain pinjaman dari JDT hingga bulan Desember 2023 Dengan alasan tidak sesuai permainan yang diinginkan Bojan Hodak lebih memilih mendatangkan Stefano Betrem di bursa transfer tengah musim kemarin Hodak juga akan memakai jasa Tyron Del Pino yang sejatinya pemain yang disiapkan sejak awal musim Namun Tyron cedera di pekan pertama Liga 1 2023 saat melawan Madura United Cedera Tyron ini pula yang membuat Persib Bandung meminjam Levi Madinda Madinda terakhir kali bermain membela Persib Bandung pada pekan ke-20 Ketika menang 5-1 di kandang Dewa United Setelah Madinda diumumkan tidak lagi bersama Persib Bandung melewatkan dua laga tanpa kemenangan Imbang 0-0 melawan PSM Makassar Lalu kalah dari Persib ke diri pada minggu malam kemarin Dua laga itu berlangsung di Stadion Gebelah Kondisi itu membuat Boboto menyuruhkan kangen sosok Madinda yang terkenal ulet dalam berduel Dan mampu memegang bola Penasihat Viking Distrik Indramayu Mujizain Naufal Mengatakan Persib Bandung sangat kehilangan sosok Levi Madinda Karena selama ini pemain asal Gabon itu yang mengalirkan bola ke lini depan Peran itu belum bisa digantikan bekam Putra Nugraha Yang selalu menjadi pemain utama saat menghadapi PSM Makassar maupun Persib ke diri Pun demikian dengan Stefano Betreb Alhasil Persib Bandung hanya mengandalkan permainan Cira Alves dan juga David Da Silva Levi Madinda saat ini masih berada di kota Bandung Saking profesional dan cintanya ia kepada Persib Bandung dan juga kota Bandung Dirinya juga masih terpantau mengikuti sesi latihan Persib Bandung Hal ini dilakukan Madinda lantaran ia sangat menghormati masa kontraknya bersama Persib Bandung Yang akan selesai pada akhir bulan Desember 2023 ini Muji juga mengungkapkan kekecewaannya karena Persib Bandung menyerah dari Persib ke diri Kekalahan Persib Bandung tersebut sekaligus memutus rekor tidak terkalahkan Persib Bandung Perai satu poin di kandang Dewa United Pelatih Persib Bandung Bojanodak menegaskan kekalahan timnya atas Persib ke diri bukan karena faktor tekanan Boboto Yang membanjiri Stadion Gebella Seperti diketahui catatan 14 laga tanpa kekalahan Persib Bandung akhirnya dihentikan Persib ke diri Pada laga pekan ke-22 kemarin malam Persib Bandung kalah telak 0-2 dari Persib ke diri Dalam duel tersebut puluhan ribu Boboto hadir langsung ke Stadion memberikan dukungannya Namun mereka harus kecewa karena Persib Bandung malah kalah dari tamunya Persib ke diri Sepanjang putaran kedua Liga 1 musim ini Persib Bandung tidak pernah menang di tiga laga kandang Pertama ditahan imbang RMFC dengan skor akhir 2-2 Lalu bermain tanpa gol melawan PSM Makassar Dan terakhir kalah 0-2 dari Persib ke diri Bojanodak juga mengingatkan Persib Bandung pernah mencukur bersih Persita Tanggerang Limano Pada putaran pertama lalu di Stadion Gebella Lalu Persib Bandung juga mencukur habis PSL selaman 4-1 di akhir putaran pertama lalu Saya rasa bukan karena tekanan Karena saya merasa sangat senang ketika Stadion itu penuh Tentu saja ini menjadi dukungan bagus bagi kami Meski di tiga laga terakhir di kandang kami gagal menang Tetapi jangan lupakan juga Kemenangan kami melawan Persita dan PSS Yang mana kami menang telah Jadi kondisi Stadion yang penuh itu bagus bagi pemain Lantaran memberi mereka motivasi ekstra Jelas Bojanodak Di sisi lain gelandang Persib Bandung bekam Putra Nugraha Membiberkan penyebab timnya tidak mampu membalas ketertinggalan gol dalam laga tersebut Pemain dengan nomor punggung tujuh ini berharap Persib Bandung bisa secepatnya bangki Dan kembali meraih kemenangan di laga selanjutnya Saat menghadapi Bali United pada pekan ke-23 Liga 1 2023 Pada Senin 18 Desember 2023 mendadak Bagi saya sendiri Tadi lihat di babak pertama Kita cukup bisa melawan di babak pertama Dan di babak kedua kita terlalu inisiatif untuk menyerang Kita kehilangan waktu penalti Membuat mental kita agak sedikit turun Dan mungkin terus gol kedua Juga makin turun ngedrol Semoga di pertandingan berikutnya bisa meraih hasil maksimal Dan memberikan yang terbaik lagi untuk tim Dan setelah 14 kali pertandingan kita tidak kalah Hari ini kita kalah Mungkin belum waktunya kita meraih kemenangan seperti kemarin Jelas BK Putra Nugraha Pelatih Persib Bandung Bojanhodak Seperti kecewa dengan dua bomber andalannya Yakni Davida Silva dan juga Ciro Alves Yang monggok mencerak gol di dua laga beruntun Sebelumnya Davida Silva dan Ciro Alves Tidak mampu menjobol gawang PSM Makassar Pada laga kandang yang berakhir imbang Tanpa gol di pekan ke-21 Liga 1 2023 4 Desember lalu Lalu terakhir mereka kembali gagal menjobol gawang Persi Kediri Hingga pekan ke-22 Liga 1 2023 Davida Silva masih menduduki puncak daftar top score Dengan koleksi 4 bas gol sama dengan penyerang Persidia Jakarta Gustavo Almeda Lalu Ciro Alves menempati peringkat ke-5 dengan mengemas 10 gol Bojanhodak mengatakan dalam duel Persib Bandung kontra Persi Kediri Kedua penyerangnya itu mendapatkan banyak peluang untuk mencerak gol Namun pada akhirnya gagal Persoalan lainnya kata Bojanhodak Persib Bandung banyak melakukan kesalahan umpan Sehingga banyak peluang yang terbuang percuma Meskipun begitu pelatih asal Kroasia ini menganggap hal tersebut normal Dialami oleh seorang striker Ada kalanya penampilan mereka menurun karena berbagai faktor Bisa dilihat, David adalah top scorer di Liga saat ini Ciro juga berada di peringkat 5-6 besar untuk top scorer Jadi tentunya mereka adalah pemain yang bagus Tapi ada juga situasi seperti hari ini Satu laga yang kurang baik Jika dilihat, ada beberapa situasi Penalti, tendangan bebas, dan peluang di depan gawang Tapi gagal Operan akhir banyak yang salah Penyelesaian akhir juga meleset Jadi itu normal dari beberapa pertandingan Ada satu laga buruk Dan itu normal Tidak ada yang mau memainkan laga buruk Tapi hari ini terjadi Yang terpenting dari striker adalah Kepercayaan diri Dan mereka tajam di 4-5 pertandingan Dan kurang tajam di 1-2 laga terakhir Mereka hanya butuh 1 gol untuk bisa kembali seperti biasanya Jelas Bojanhoda Komite Disiplin PSSI mengeluarkan keputusan hasil sidang pada 5 Desember 2023 Terkait pelanggaran yang dilakukan sejumlah klub dan juga supporter Persib Bandung mendapatkan sanksi pada laga melawan Dewa United di Stadion Indomil Arena Tanggerang Pada 26 November 2023 lalu Dalam pertandingan pekan ke-20 Liga 1 2023 itu Terjadi bentrokan antara supporter dan petugas kepolisian di Stadion Sports Center Kejamatan Kelapa II Kabupaten Tanggerang pada minggu 26 November 2023 malam Pertandingan antara Dewa United kontra Persib Bandung sejatinya berstatus tanpa penonton Namun banyak supporter dari kedua tim yang terlihat datang ke stadion Atas insiden tersebut sebanyak 8 anggota kepolisian dan 4 supporter Mengalami luka akibat terkena lemparan batu Dan sebanyak 25 orang ditangkap seusai kericuhan tersebut Komedis PSSI pun mengeluarkan sanksi kepada tim Persib Bandung Dengan jenis pelanggaran adanya supporter Persib Bandung Sebagai supporter klub tamu yang hadir dalam pertandingan Dengan hukuman denda sebesar 25 juta rupiah Kemudian PSSI juga menjatuhkan sanksi kepada 3 orang Boboto Yang dinyatakan terlibat dalam kerusuhan tersebut Yakni Rizky Syaputra Dendi Haryanto Dan juga Aples Ketiganya disangsi larangan untuk memasuki stadion di seluruh Indonesia Selama 5 tahun lamanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!